3 Jenis Camilan Yang Sebaiknya Dihindari Oleh Ibu Hamil Saat sudah menikmati camilan, biasanya akan sangat sulit untuk mengendalikan atau menghentikannya. Pada ibu hamil, menikmati camilan bisa menjadi salah satu cara untuk menjalani kehamilan dengan lebih nyaman dalam usaha untuk mengembalikan nafsu makan. Hanya saja perlu lebih berhati-hati saat memilih camilan. Dilansir dari whattoexpect.com, ada 3 jenis camilan yang sebaiknya dihindari selama kehamilan. Apa saja berikut infonya. 1. Camilan Yang Terlalu Manis Sebaiknya pilih camilan yang rendah gula atau tak berpermanis. Bila ibu hamil terlalu banyak mengonsumsi camilan manis, nantinya akan beresiko bayi yang dilahirkan memiliki berat badan di atas rata-rata dan membuat proses persalinan menjadi sulit. Bagi ibu hamil yang mengidap diabetes tipe 2 atau gestational diabetes, perlu sangat berhati-hati dalam memilih camilan untuk menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. 2. Gorengan Sesekali mengambil gorengan, itu tak apa. Yang penting jangan sampai kebablasan. Terlalu banyak mengonsumsi gorengan atau makanan berminyak sebagai camilan bisa menyebabkan perut kembung dan kurang berenergi. 3. Minuman Bersoda Minuman Bersoda atau minuman berenergi sebaiknya tak dikonsumsi sebagai pendamping camilan. Kandungannya yang sangat tinggi gula tanpa nutrisi yang cukup, kurang baik untuk dikonsumsi apalagi oleh ibu hamil. Untuk lebih amannya, cukup minum air putih atau susu. Memilih camilan yang sehat dapat sangat memudahkan kita dalam menjaga pola makanan seimbang dan bernutisi selama kehamilan. Semoga informasi ini bermanfaat.